Oke, udah masuk semua ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ya Yasmin ya. Kita berarti udah limitahin gak nih, ini masih ada catatannya. Jadi yang ini, sambil menunggu diulang lagi ya. Jadi nomor satu, ini apa namanya? Ada geris bagi ya. Ada geris bagi, ini ceritanya ada geris bagi. Di sini polinom ya. Di sini X-nya gak ada akar-akarnya ya. Pangkatnya gak ada yang negatif juga, pangkatnya positif semua. Nah, cuma di sini, di sini ini kan polinom, derajat 5. Ini paling besar pangkatnya 5. Ini di bawah juga sama, derajat 5, paling besar pangkatnya 5. Nah, karena di sini atas-bawah sama, pangkatnya pangkat 5, paling besar. Tinggal lihat yang depannya 3 sama 7. Jadi 3 per 7. Yang bawah juga, yang nomor 2, ini sama nih. Tapi ini beda, derajatnya derajat 3. Tapi sama ya, di atas derajat 3, di bawah derajat 3 juga. Nah, ini juga sama. Tinggal lihat koefisien. Jadi lihat pemimpinnya lah, lihat pemimpinnya nih yang paling depan, X-nya 3. Di sini min 4, di sini 3. Jadi jawabannya min 4 per 3. Nah, gitu aja. Yang ketiga, yang ketiga beda ya pangkatnya. Di atas, pangkatnya 7. Di bawah paling besar pangkatnya 2. Karena di atas lebih besar pangkatnya, jawabannya jadi tahinga. Infinity ya, tahinga. Tapi karena dia yang paling besar ini, koefisiennya, ini namanya koefisiennya. Namanya dia negatif, jadi min tahinga. Min tahinga gitu. Begitu aja, ini mah nggak usah mikir ya. Mungkin nggak dilihat gitu. Nah, yang keempat, sama dengan yang kelima ya. Suma bedanya, di atas pangkatnya 3, di bawah pangkatnya 1. Tapi berarti di sini tahinga juga. Karena di sini ya positif, ini udah positif tahinga. X pangkatnya 3-nya kan positif. Positif 8. Nah, sekarang dibalik ya. Jadi yang keempat ini dibalik. Jadi X plus 5-nya di atas. 8 X pangkat 3 min 2 X-nya di bawah. Berarti di atas kan pangkatnya lebih kecil. Berarti jadi berat ke bawah gitu. Jadi berat ke bawah. Karena di bawah lebih kecil ya. 0. Jawabannya 0. Bukan pangkatnya kapan, Bok? Gimana? Jawabannya 0. Yang ke-6? Yang ke-6 juga sama. Di bawah pangkatnya lebih besar. Pangkat 7. Di bawah malah pangkat 2 yang paling besar. Eh, di atas pangkat 2. Di bawah pangkat 7. Pangkat 7-nya di sini min 5 ya, negatif. Nah, ini meskipun ini negatif, tetap jawabannya 0. Jawabannya 0. Jadi gitu ya. Jadi kalau di bawah lebih besar pangkatnya, jawabannya tetap 0. Terus kita tadi yang ada akar-akarnya. Akar-akarnya udah ngerti, akar-akarnya. Yang ada akar-akarnya gini. Yang ada akar-akarnya. Nah, ini. Ini ada rumusnya ya. Jadi di situ, di sini. 4 X kuadrat. Harus 4 X kuadrat lagi, harus sama. Ininya koefisiennya, yang X kuadratnya. Jadi ini khusus X kuadrat ya, ada akarnya juga. Rumusnya, P dikurangi, dibagi 2 akar A. P-nya itu tengah depannya. Jadi yang 5 ini, tengah-tengah. Kalau yang Q, tengah belakang. Q-nya min 3. Karena di atasnya min 3 X ya. Ya, masukin aja udah. Jadi jawabannya 5 dikurang min 3. Nah, dikurangnya, ini rumus ya. Ingat, ini rumus. Yang dikurangnya rumus. Ini rumus. Yang jangan sampai keliru. Terus yang kedua, yang ke-8 juga, contoh ke-8. Di situ ini sama, tapi di situ koefisienya 16. Nah, ini ya. Kayak tadilah. Nah, sekarang. Nah, ini. Dihilangkan. Yang akarnya kan tadi, dua-duanya ada akarnya. Sekarang udah nggak ada akarnya. Salah satu nggak ada akarnya. Tapi jangan ada akar dua-duanya, jangan ya. Kalau nggak ada akar dua-duanya, ya itu. Jawabannya, bisa jadi tahinga, bisa jadi peningkat di tahinga. Itu udah bangga. Jadi, di depan nggak ada akarnya, di sini ada akarnya. Tapi A-nya udah tau ya. Kalau lama depan-belakang kan. Hanya 9. Ki-nya berarti ini. Ki-nya belakang. Tengah belakang. 5. Tinggal jadi P-nya. P-nya ini tinggal 3. Dikali min 1. Dikali 2. Jadi min 6. Ini, yang ini. 3 dikali min 1. Dikali 2. Duanya ini dari rumus, ya. Ingat-ingat. Kita masukin aja, langsung. P dikurangi. Ki-nya 5. Tadi min 11, ya. Bagi 2, akar sembilan 3. Jadi min 11 per 6. Itu. Nah, sekarang yang belakangnya. A-nya? A, ya kan? P-nya berapa? P-nya berapa? Min 7. Min 7. Ki-nya berapa? Berapa Ki-nya? Berapa? Berapa Ki-nya? 10. 10. Min 10. Di sini apa nih? Min 10. Ya, kan? Ya, min 10. Kali 1, ya kan? Kali 2. Dari rumus. Jadi, ya. Min 10. Bisa tinggal. Itu kan. P-nya 7. Min 7, ya. Dikurang. Dikurang dari rumus. Min 10. Bagi kurung. Hati-hati. Jangan sampai begini, ya. Jangan sampai begini. Nah, jangan sampai begini. Harus ini. Harus perempang, gitu. Ini. Per 2 akar 25. Ini berapa? Min 7. Tambah 10. Per 2 kali 5, ya kan? Jadi, ini 3 ya. 13 per 10. Ya, banyak. 3 per 10. Ya. Gitu. Sama gitu aja. Gombang, kan? Gimana? Ada apa tanya? Gimana? Ada yang mau tanyakan, nggak? Tadi yang baru gabung, gimana yang baru gabung? Ini Limeta Hingga. Udah, udah selesai. Limpi sampai sini. Cuma 2 pertemuan. Ya, 3 pertemuannya. Ada pertanyaan, nggak? Dari awal? Pak, yang berbunuh apa? Gimana? Pak, kalau yang akar itu benar-benar sama gitu yang depannya. Sama gimana? Oh ya, Pak. Itu akhirnya memang selalu sama gitu. Kalau misalkan ada salah yang baru. Depan-belakang selalu sama, kan? Tapi yang ini. Selalu sama gitu. Kalau di depannya 4. Bilangan kuatnya semua ya. Bilangan kuatnya. Oh, 16. 16. 16 lagi. 25 lagi. 25 lagi. Nggak bisa beda ya. Kalau beda ya baru musim. Kalau sembian, sembian lagi. Jadi, sama depan-belakang ada ya. Di dalam akar. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada mau nanya lagi? Untuk nyari PMA Ki sama ya rumusnya ya, Pak? Ya, nyari Ki. Ya, sama. Dikali 2. Gini. Ini kan ada negatifnya ya. Hati-hati. Min 5 kali 1 kali 2. Gitu. Sama. Pak, ada apa bentuk yang... Apa sih namanya? Yang akar di atas sama akar di bawah gitu. Akar di atas, akar di bawah? Iya, Pak Keper. Misalnya limit. Gini akarnya. Misalnya akar gini ya. Akar lagi di sini? Iya. Iya, Pak. Mau berapa pangkatnya di sini? Mau berapa pangkatnya? Mau lebih utama? Mau kecil atau mau lebih besar? Pangkatnya mau lebih besar? Lebih besar. Jadi, misalnya di sini 4 ya. 4 X, 45 misalnya. Plus misalnya berapa? Misalnya satu lagi gak apa-apa. Nah, gini. Jadi, ini kita harus tulis lain. Kalau ini tulis lain, gini. Nah, gini. Nah, gini. Jadi, akarnya bisa ngurung-ngurung dua-duanya. Jadi, akarnya ada dua. Sekarang jadi ngurung dua-duanya. Ya, ini kita... Ini ada akar di sini. Jadi, bisa akarnya jadi begini nih. Nah, jadi gini. Padahal, plus 3 F, plus 1. Per. 4 X, plus 5. 4 X, pangkat 5. Plus 1. Nah, jadi gini. Ini kan polinomnya kayak yang ini nih. Kayak yang mana ya? Kayak yang ini nih. Kayak yang nomor 5 kan? Kayak yang nomor 5 ini. Pangkatnya lebih besar kan di bawah. Jadi, di sini. Akar 0. Jawabannya 0. Jawabannya 0. Gini. Kalau limit bisa begitu. Gimana? Sudah dipahami ya. Ini satu-satunya berapa? Ini kan contoh tambahan. Gak diajarkan di sekolah. Jadi, ini ya. Pangkatnya atas-bawah. Jadi, ngurung dua-duanya. Kemudian akarnya keluar limit ya. Keluar limit gini. Karena ini limit tahinga. Yang di sini. Di bawahnya pangkatnya lebih besar. Berarti 0. Akar 0. Ya udah. Gimana jawabannya? Gitu. Gimana olipia? Eh, olipia siapa? Alipia ya? Gimana olipia? Gimana olipia? Gimana olipia ya? Ada lagi yang mau nanya? Yang mau bertanya ada lagi? Kalau yang atasnya akar, yang bawahnya gak ada akar, Pak? Kalau yang atasnya ada akar, ya bawahnya ada akar. Masih limit tahinga? Yang bawahnya ada akar. Yang atasnya enggak. Eh, gimana tadi? Yang atasnya ada akar. Misalnya akar 5. Ya, pokoknya salah satu ada akar gitu. Di sininya mau lebih besar atau lebih kecil pangkatnya? Lebih kecil. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Misalnya pangkat 1 aja yang sederhana ya. Ini. Ini gimana ini? Jadi ini kita ini mah direkayasa dulu ya. Jadi ini apa? Jadi di sini nah dikeluarkan itu X pangkat 5-nya dikeluarkan. X pangkat 5-nya dikeluarkan. Yang ini jadi 3X. Nah, gini. Jadi gini ya. dikeluarkan dulu. Yang bawah juga sama. X-nya dikeluarkan. Jadi 1. Ini 1 per X. Nah, gini. Di sini kan apa namanya? Di sini ini kan polinomnya di bawah. Di sini polinom pangkat 0. Di sini polinomnya pangkat 5. Di sini pangkat 1. Di sini pangkat 0. Jadi lebih besar yang bawah ya. Yang ini sama yang ini. Ini sini. gini. Dimit X akar X pangkat 5. 1 tambah 0. 1 tambah 0 jadi gitu. Yang ini X 1 dikurang 0. Nah, gini. Paham gak? Gimana ngeti gak? Gimana paham gak? Ribut seolah Pak. Ini kan di bawahnya X pangkat 5 kan. Kayak ini. Jadi pangkatnya kayak yang ini. Pangkatnya di bawah lebih besar. Jadi 0 kan. Jadi 0 gitu. ini kan jadi dikali 1. Jadi dikali 1 yang ini. Jadi dikali 1. Jadi ini akar 5 aja. Akar X pangkat 5. Ini akar X. Ini kan jadi dikali 1 kan. Jadi gini. Jadi ini limit X mendekati tahinga. Akar Nah ini tinggal dimasukin si tahingganya di sini. Tahingganya masukin atas bawah. Jadi X tahinga pangkat 5 berapa? Tahingga pangkat 5 berapa? Kan X-nya tahinga nih. Tahingga pangkat 5. Akar diakarin ya. Kemudian ini X tahingga juga. Tahingga pangkat 5 berapa? Tahingga pangkat 5. Tahingga. Tahingga gini. Tahingga pangkat 5 ya. Tahingga kan? Tahingga lagi. Ya Karin. Tahingga diaparkan jadi berapa? Tahingga kan? Tahingga diaparkan jadi tahingga. Iya. Tahingga lagi. Tahingga ini bagi tahingga berapa? Tahingga di bagi tahingga. Tahingga bagi tahingga berapa? Tahingga. Satu. Tahingga berapa? Satu. Tahingga bagi tahingga berapa? Satu. Tahingga. Tahingga. Satu. Jadi jawabannya satu ya. Coba kita buktikan ya. Jangan-jangan Bapak salah gitu. Ini rumbusnya nih. X pangkat 5. Ingat-ingat ya. Bukan rumbusnya soalnya. Akar X pangkat 5 plus 3. Ini kan pakai grafik ya. Pakai grafik. Tadi apa? X pangkat 5. Pangkat 5. Ditambah ya berapa? Ditambah 3 ya. Ditambah 3. Dibagi. X. Min 1. Nah gini ya. Begini 1. Ini jawabannya udah ada. Tadi mendekati tahingga. Mendekati tahingga. Tahingganya tahingga positif ya. Ini satu nih. Tuh kan. Satu kan. Ini yang ini. Ini satu kan. Ini satu nih. Tuh kan benar ya. Ambilan. Benar kan. Dekati ini. Tuh lihat. Si grafiknya. Apa namanya? Kita. Stop screen share. Stop share. Nah ini. Ini grafiknya. Nah ini grafiknya nih. Ini kan angka satu nih. Ini angka satu. Jadi si grafiknya mendekati satu nih. Ini garis. Yang ini garis satu nih. Yang ini garis satu. Jadi si merahnya itu mendekati terus. Mendekati tuh. Dia mendekati terus. Tuh. Hampir nempel. Padahal gak nempel angka satu. Cuma mendekati aja. Tuh benar kan? Nah gitu ya. Tapi itu mah gak diajarin ya. Yang tadi siapa? Alipia ya. Yang ini mah gak diajarkan ya. Enggak, gak sampai ke sini. Enggak ada soal gini. Enggak ada ya. Ini yang tadi kita contoh-contoh ini. Contoh-contoh 6 atau 8. Yang terakhir ini yang gini. Gitu. 10 berarti ini ya. Yang ini yang ke 10. Ada lagi yang mau tanyakan? Gimana? Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, pelajaran limit ini cuman nyampe sini apa? Nanti ada lagi, Pak. Sampai situ. Sampai situ aja. Nanti kita tinggal latihan-latihan. Latihan-latihan. Bukunya katanya udah diambil bukunya. Belum, Pak. Belum, Pak. Bukunya yang sebelum ngambil disesorin. Banyak. Sudah numpuk buku-buku. Buku paket ya. Banyak yang belum ngambil. Bapak, saya mau tanya. Bapak, saya mau tanya. Nanya apa lagi? Iya. Apa sih namanya di buku paket? Yang kemarin. Misalnya. Misalnya apa ya? X kuadrat misalnya di ini. plus gini yang gini. Misalnya ini. Nah gini, ini gini. Jadi ini dipaktorkan. Dipecah. Gini, dipecah. Nah gini pecahnya. Jadi kalau dikalikan. Kalau dikalikan jadi empat. Kalau ditambahan jadi empat juga. Itu faktorisasi. Yang kemarin. Contoh yang kemarin. Yang kemarin nomor berapa. Itu contohnya. Contoh yang limit. Contoh yang ada. Kemarin. Ada. Si videonya belum di upload ya. Kontorisasi itu gini. Memecah. Nanti tinggal disoret. Biasanya gitu. Kemarin ada contohnya sih. Contohnya. Nah gitu. Gimana nih? Tadi siapa yang nanya? Gimana? Itu Pak. Fakalisasi. Kemarin contohnya. Saya cari dulu contohnya. Nomor berapa ya? Nomor empat. Nomor empat. Kemana saya nulis kok Pak? Ya itu. Yang gitu. Fakalisasi. Nanti tinggal disekat. Toret. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi yang mau tanyakan? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Sudah jam delapan. Sekarang pelajaran lain. Di akhiri ya kalau yang mau tanyakan. Gimana? Arum. Ada pertanyaan Arum. Sini? Sini? Ada pertanyaan? Sini Pebrin? Nggak ada ya? Sudah? Rike? Sudah Pak. Sudah ya? Di akhiri ya? Terima kasih. Nanti terlambat. Nanti terlambat. Terlambat terpotong. Nanti dilanjutkan lagi hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.